Jadi totalnya 654 ribu Ini cincin nikah harganya 10 juta 4.700.000 Sekitar 500 lah 500 juta Sultan Halo semuanya Kembali lagi di channel Estudio Entelop Jadi kali ini gue jadi hostnya Kantin Jason Kita lagi ada di studio Regal nih Lagi syuting pada di dalem Terus hari ini pengen bikin konten yang beda nih Yaitu berapa harga outfit dari kru Jadi nanti waktu ngitung berapa harga outfitnya para kru Kita bakalan pake kalkulator ya Kalkulatornya para produser nih Buat ngitung total harganya Oke ikutin aja Oke sekarang kita disini sama Direkturnya dari project ini Namanya Mas Anggun Boleh kenalin nama sama jobdesk kalian nih Mas Hai saya Anggun Saudara Oke Nah hari ini kita pengen bikin konten tentang Berapa harga outfit nih Mas Baju dari kepala sampai ke kaki Mau ga nih kira-kira Mau Ayo Ayo Oke Mungkin awal dari topi dulu nih Mas Nanti dihitung harganya juga nih Mas Topi merknya apa terus beli dimana gitu Harganya berapa Topi Whiteboard Journal dikasih Whiteboard Journal Waktu di wawancara Whiteboard Journal Jadi nol ya Dikasih nol Oke Topi nol Terus lanjut ke baju nih Bajunya Safari ini Kira-kira harganya berapa dan beli dimana Berapa harganya lupa Tapi di pasar daru Kira-kira 100 ribu kayaknya Oke Lanjut ke celana nih Mas Celana Celana dalem Celana panjang Celana dalem Oh celana panjang Celana dalem Kacamata bekas mouse ring tutup Kacamatanya Eva 100 ribu di Blok M Square 100 ribu Optiknya lupa Optiknya lupa Oke Terus ada lagi ga nih Mas Jam tangan pake ga jam tangan Gak ada Oh gak ada Oke udah Baju dalem juga boleh Baju dalem beli di Tebet Ya 70 ribu lah nih 70 ribu Merknya apa tuh Mas Merknya baju yang siap di sablon Jadi beli baju polos Baju sablon Beli baju polos yang setengah lusin gitu kan Iya Semua polos Karena itu toko Khusus untuk sablon-sablonan Oke Lu bisa pilih tuh Warna polos-polos Kayak gini Banyak lah Celana dalem mungkin Mau bilang juga ga Celana dalem tuh yang Kalau sekali beli 3 Harus 3 potong tuh loh Yang kotakan ya Iya Harganya berapa tuh 150 ya 150 ya Kayaknya Oke 150 ribu Kita coba buat Engga dong Kalau 150 kan 3 Oh jadi 50 ribu 50 ribu deh Ambal 50 ribu Oke Kosaki 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 Mas Kosaki 40 ribu aja deh 50 ribu Totalnya 1.470 ribu Oke Sekarang kita udah Ketemu satu Mas David Boleh kenalin nama sama jobdesknya Mas Nama saya David Fitri Aku kerja aku jadi PU Atau Pembantu Umum Sekarang mau nanya-nanya harga baju nih Mas Keseluruhan nih Dari atas dari bawah Terus pertama dari topi kali ya Dari topi Ntar dihitung dulu Dari topi dulu Mas berapa Mas Topi 30 ribu Dapetnya dimana tuh Aku dapet di satu mall di daerah Jakarta Selatan Tepatnya di mall Blok M Square Oke mantap Topi 30 ribu ya Terus dari baju nih Baju kayaknya bikin sendiri nih kayaknya Aku bikin baju Satunya 80 ribu Udah dikirim pake D.I.D. 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 Tapi udah termasuknya nih desain semua tuh 80 ribu Terus dari celana Celana nih celana Celana dapet dari mana dan berapa harganya Celana aku dapet di Pejatin Pilet di Matahari Harganya 120 ribu 120 ribu 120 ribu Oh sepatu nih sepatu Kayaknya antik nih sepatu ya Aku sepatu dapet di Batak Collection Harganya 150 ribu 120 ribu Terus kos kaki nih kos kaki Kos kaki aku dapet di Matahari juga Harganya 27 ribu Kos kaki 27 ribu Oke Terus sama terakhir jam tangan Jam tangan nih berapa nih Jam tangan aku dapet diskon Dari harga 300 jadi 200 ribu 200 ribu Gelang nih kayaknya Ada gelang tuh Boleh tuh masukin juga Gelang aku dapet di Pejatin Pilet Harganya 2 ribu rupiah 2 ribu rupiah mantap 2 ribu Sama terakhir cincin tuh cincin 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 nih udah lama banget sih Udah ada 3 tahun Aku dapet di Semarang Itu di daerah Semarang kota Harganya 15 ribu 15 ribu wes Oke tambah 15 ribu Jadi totalnya 654 ribu Mantap Terus kalo pake outfit nih Waktu syuting yang penting nyaman atau Show off aja mas Yang penting nyaman aja buat kerja gitu kan Ga harus yang mahal-mahal juga gitu Oke deh Oke deh thank you banget mas ya Iya Boleh langsung perkenalin nama sama job desknya gitu Aku Tio bagian wardrobe untuk project ini Jadi disini gue pengen nanya tentang harga outfit crew sih Bersedia ga nih? Boleh 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 Dari baju deh dari baju deh Boleh harganya berapa beli dimana Kalo kerja sih Biasa aja ya Ini kaos Top men Murah Murah Kaos berapa sih 200an 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 Oke terus ke Cerana Cerana tomen juga Cerana tomen juga Endorse Ini endorse Ini endorse Jadi nol ya Sepatu nih Sepatu Skechers Berapa tuh Murah kayaknya serta Oke serta Terus ke Jam tangan tadi dipake ya Jam tangan nih Jam tangan Ini murah juga Casio Gak sampe 2 juta Lupa lupa Udah lama udah lama Buletin kali 2 juta kali ya Oke buletin 2 juta Kalung-kalung kali Kalung Kalung Gaultie Berapa tuh Ini Ini harus bilang Berapa ya 7 Oke Cincin-cincin kali ya Murah-murah ini Murah 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 Ini waktu aku beli di Ambon Besi putih Berapa tuh Lupa Gak sampe 200 200 200 kali ya Sampai 200 ribu Jadi di total Ada 10.400.000 Dari kati Oke jadi Kita ketemu lagi Crew di set ya Boleh kenalin Nama sama jabatannya Atau job desknya Disini Dandi Suara Pengerja suara Sound designer nih Sound designer ya Gak juga sih Sound recordist Ya amin Oke jadi kita mau nanyain Harga outfit lo nih Kira-kira lo bersedia gak Bersedia nih aja Oke Gue hitung nih bagian kalkulatornya ya Mungkin dimulai dari Kaos dulu kali ya Kaosnya Kaosnya berapa harganya Atau dapet dari mana Merknya apa 40.000 Merknya gak tau Asli dari Loing Panjang Stasiun di Bandung Kalau misal dari Tangerang Asli dari stasiun 40.000 Oke 40.000 Papain Terus lanjut ke Celana nih celana nih Asik kayak celana ya Celana Kebetulan Harganya Gak tau ya Soalnya ada yang ninggalin Pas lagi nginep di tempat gue Terus gue pake aja Jadi nol Oh nol ya Celananya nyuri Jadi nol Oke Terus lanjut ke Sepatu nih Sepatu Sepatunya kayak fleksi Fleksi banget nih Sepatu kebetulan 30.000 Tipas teribu 30.000 Sepatunya 30.000 Merknya apa tuh Gue gak tau Oke Merknya gak tau Harganya 30.000 Ditambah 30.000 Terus ke Jam tangan Jam tangan Kayak mahal nih 4.700.000 4.700.000 4.700.000 Ini sebenernya 4.700.000 Terus Terus Ketas nih Tas nih Tas kan buat Buat alat salon atau baterai gitu mungkin Ini 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 berapa? 0 Di masjid Dapet di masjid No Terus Ada lagi gak nih? Ada lagi gak? Oh kacamata 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 Oke kita ketemu lagi Crew lagi Disini Boleh kenalin nama sama jobdesknya mas Di perjalanan ini Nama gue Erwan Jobdesk gue di IT Oke Mas Erwan jadi di IT disini ya Jadi kita pengen bikin konten nih Nanya-nanya tentang Berapa harga outfit nih? Bersedia gak nih? Boleh Boleh Mulai dari Pake ini ya Pake sweater nih Merknya apa Terus harganya berapa? Sweater Gue gak tau Merknya apa Gak ada merknya Ini cuma 70.000 70.000 Beli dimana tuh? Beli di poncol 70.000 beli di poncol Oke terus lanjut ke kaos deh Kaos 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 SNM Berapa harga itu? Gue lupa waktu itu berapa Sekitar 250an Terus 20.000 Oke kaos SNM 250.000 Lanjut ke celana nih Celana juga SNM sama Berapa harga itu? Discon waktu itu gue dapet Dapet cakep banget 100.000 100.000 Mantap nih 100.000 Sepatu nih Sepatu nih Sepatu outdoor kayaknya Yoi Sepatu gue pake dari Palladium Booth Palladium Booth Berapa harganya? Gue lupa Cuma sekitaran 750.000 Kalau sekarang 750.000 750.000 Terus lanjut ke Ini nih Tempat apa nih? Tempat apa nih? Tempat apa nih? Tempat card Tempat card Tempat card 80.000 aja Produk S hardware Produk S hardware 80.000 Ada apa lagi nih? Jam tangan ada ga nih? Udah abis ya? Lagi ga pake Jadi totalnya 1.250.000 Oke Dari Mas Erwan Oke Thank you Thank you Mas ya Siap siap Oke kita sekarang udah sama 2 producer disini Kita mau tanya berapa harga outfitnya Kira-kira boleh ga nih? Boleh 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 Tutanku Pertama dari jacket dulu mungkin? Jacket Jacketnya ini kurang kok SNM Paling harganya 500.000 Oke Bajunya ini kebetulan bikin sendiri Mungkin kayak 200.000 gitu kan ya? Ok, baju 200.000 bikin sendiri Selananya Levi 5800 ribu terus ditambah ke sepatu mungkin sepatunya ini sepatu adidas 1 juta sepatu adidas 1 juta terus lanjut ke tas tasnya ini porter 2 juta 2 juta oke tas 2 juta kalau cincin cincin ini cincin nikah harganya 10 juta mantap jadi totalnya 14 juta 500 ribu harga lebaran dari topi dulu nih topi berapa nih ini volkom gua beli 400 ribu kacamata tuh oh kacamata ini merk oliver people kayaknya 2 ya 2,5 juta lah udah full tuh sama frame sama lensa eh sama lensa ya 3 juta deh 3 juta eh gak maksudnya 3 juta total total 3 juta terus ke baju nih baju baju ini tuh ngambil dari webseries webseries waktu itu projectnya sekitar 500 lah 500 juta jadi dia tuh gak free nih kita nol free berarti terus lanjut ke celana mungkin celana celana ini H&M 300 ribu lah H&M 300 ribu terus lanjut ke sepatu nih sepatu asik kayaknya sepatu ini Onitsuka Tiger kayaknya satu setengah juta emang ini satu setengah juta satu setengah juta satu lagi nih kayaknya ini ada apple watch nih yang lagi gue ditunjukin nih berapa nih apple watch? apple watch 7 juta oke apple watch 7 juta sama cincin gak ya cincin cincin sama berarti harganya cincin 10 juta totalnya 22 juta 200 ribu rupiah iya lah kehidupan mewah emang nih gue kira gue lebih mahal dari itu sih cuman oke lah iya lebih mahal mungkin lagi diskon kali ya oke deh jadi kita udah ketemu dua producer kita ganti lagi ke yang lain thank you banget nih thank you thank you ya oke oke jadi disini ada ketemu kru dari syutingan lagi boleh jelasin nama sama project jobdesknya mas nama terserah sama yang manggil halo jobdesk terserah yang calling oke nama sama jobdesknya nih kalo nama ntar pada tau ah andromeda kang tipu fully decor art ya art better art aja udah jadi mau nanya-nanya tentang harga outfit nih boleh gak mas? outfit of the day outfit of the day boleh boleh oke dari dari ini dulu deh jacket deh jacket berapa harganya berapa dan gimana H&M ukurannya XL ya bangke kalo kadang-kadang nyari XL gak ada bo oh yang diskonan yang diskonannya SM anjing gila harga sebarat dua setengah kayaknya dua setengah dua setengah terus ini kemeja kemeja itu gue boleh di Bali di Etis di deket lokok apa cangguk apaan lagi nih harganya harganya aduh gak enak jadinya harganya sekitar 499 499 499 celana deh celana celana sama pake jacket kayaknya pake training nih enggak biar enak syuting biar gak sekelan biar gak sekelan kalo kalo pake lettuce kan gitu bo ada kartu bukan sekelan gak enak mereknya sama ya cemen juga kenapa ini ya ego kali ya kalo gak salah ya diskonan juga ini juga terus ke sepatu nih sepatu nih kokosaki boleh nih kokosaki kokosaki puluh ember kayaknya puluh ember lalu biasa cepetiga cepetiga 30 ribu kali ya enggak lah kan pake tan tiga cepet lah cepet nih oke sepatu nih sepatu sepatu ini gue udah dari dulu ini fence oh fence fence yang apa namanya rubber sole dulu gue beli itu dua setengah dua setengah nih sultan gak enak kalo pake tas tiga banget sultan terus gak ini nih tas pinggang tas pinggang tas pinggang biasa naik oke berapa kali ini 259 269 260 ya tambah 260 terakhir kacamata nih kacamata ini dikasih sama mantan bini pertama ya kan katanya sih dibuat tergope gope nih gope kaki apa tuh custom nih karena gue suka banget sama model yang dipake amarnya charles kan oh jadi custom gope ada jam tangan gak pake jam tangan jam tangan lu disiata tadi tuh ada masuk ya jam tangan jadi gak dihitung deh gak dihitung gak masuk gak pake ada fotonya nih gue pake jam tangan tadi jadi totalnya 4.260.000 yoi lumayan lah ya lumayan lah ya lumayan lah ya oke deh thank you mas Andro oke jadi kita udah taya-taya sama crew tentang harga outfitnya waktu syuting jadi jangan lupa klik subscribe dan komen di youtube channelnya selamat tinggal bye jaga youtuber sub indo by broth3rmax Terima kasih.